Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahan pahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton So disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian yaitu Ustadz Syamsul Debat, pentingnya peranan wanita Langsung saja guys, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya kepada channel Ustadz Syamsul Debat, linknya ada di deskripsi Ini langsung official channel Ustadz Syamsul Debat, jadi langsung saja kita play videonya, let's go Sebenarnya memang betul, kalau ikut zaman dulu-dulu, zaman jahiliah dulu, orang perempuan ini tak ada peranan Orang perempuan ini diletakkan sebagai level murahan lah, dulu-dulu Zaman jahiliah, bayangkan zaman jahiliah, tahu tak kisah zaman wanita zaman jahiliah dulu Perempuan ini hanyalah untuk memuaskan nafsu lelaki saja dulu Malahan ketika zaman jahiliah, perempuan-perempuan jahiliah itu ada yang naikkan benera dekat pintu pagar masuk rumah dia Supaya lelaki-lelaki boleh masuk Untuk bersama dengan dia, cukup je 10 lelaki Sampai perempuan dia mengandung Sampai perempuan dia mengandung Dan kemudian, dia akan jumpa pendeta jahiliah nanti Untuk tentukan, nanti tunggu baby itu lahir, dia akan bandingkan muka siapa Bayangkan sampai tahap tu Kemudian anak-anak perempuan pula dibunuh Sebab, orang perempuan ni dikatakan anak perempuan ni nanti besok keluar jadi orang yang tak elok Tapi, Alhamdulillah masa dah berubah Tak ada perempuan susah Perempuan ni dia lah ibu, dia lah kakak, dia lah adik Tapi, peranan dia cukup penting Tak ada wanita susah Saya kalau ceramah, semua lelaki, pening pula saya Betul Saya pernah ceramah untuk F.A.R.U F.A.R.U kan, lelaki je semua Macam mana tu anak-anak Kalau perempuan senang, musik sikit dia gelak lah Nampak, tak tengok Belum stand gelak dah, nampak tak Ya betul Tak betul, nampak Peranan wanita sekarang Kalau tidak, takkanlah kita letakkan nama Ibu tu pada semua tempat Ibu pejabat Mana dia bapak pejabat, tak tahu Ibu negeri, pernah dengar bapak negeri Ibu roti Bapak roti, tak ada Ibu sawat Bapak sawat mana Tak ada Ibu jari Mana bapak jari mana Tak ada Persatuan ibu bapa dan guru-guru Nampak Ibu dulu baru bapa Katalah buang bapa Persatuan ibu guru P.I.G Dah mula babi Belak bunyi itu Kan Macam PBG Macam PUBG pula Tak, maknanya Wanita ni hebat Itu sebab kalau kita tengok Pemimpin-pemimpin yang terdahulu Bu hebat Masya Allah Kita tengok dulu Apa pemimpin-pemimpin terdahulu Kita tengok Aisyah Sadatina Aisyah lah contoh Apa hebat Sadatina Aisyah Apa hebatnya Dia adalah wanita Yang paling banyak sekali Merawikan hadis Nabi Betul tak Dia hafal Banyak kata-kata Prophet Muhammad Benazir butuh Sampai mati Bayang kan Mati Sebab dia memperjuangkan Nasib negara Dengan rakyat dia Ya Kalau tengok Siapa lagi wanita-wanita yang hebat Pergilah dekat hospital Putrajaya Pergi buat bersalin Hebat wanita Betul Nak Cakap betul kadang-kadang Dengan baju uniform ni Tuan Saya minta maaf Saya bulan depan Tak boleh pakai baju ni lagi lah Saya mengandung Kan Pemimpin-pemimpin Ya Allah hebatnya Saya cakap kan Saya kata kan Benda yang perempin buat Lelaki tak boleh buat Betul Kan Dan tak semua Semua yang lelaki buat Perempuan boleh buat Dan tak semua yang perempuan boleh buat Lelaki boleh buat Apa Orang lelaki Paling teruk dalam hidup dia Berbanding perempuan Jodoh perempuan Paling sakit Melahirkan anak tu Sebab saya kata Bergerak cerita-cerita Putrajaya Melahirkan anak Dan dengan tahap sakit Melahirkan anak tu Dia boleh cakap dengan suaminya Jangan lebih lima tau Makna dia sanggup Empat kali lagi Itu orang perempuan Dia beranak Dia beranak Ada orang tu Lapan Sepuluh Saya pernah cerama Dijemput datang ke dalam Malaysia hari ni Ada jemputan tu Suami isteri tu Anaknya empat belas orang Allah Saya tanya Kak senang tak beranak Kak sajalah Senang tak beranak Senang je Biasa dia cakap Mau dia senang Biasa perempuan jawab macam tu Senang je Dia kata Baik Tak pernah saya dengar Orang perempuan cakap senang Yelah Macam mana tak senang Lahir-lahir je Semua husband take over Haa Husband mandikan Husband siapkan Husband Besarkan anak Semua Buat susu Dia pun bangun malam Buat susu Kalau macam tu Berapa ramai beranak pun Tak apa Betul tak Betul tak Betul tak Bukan Tak ada mananya Kalau korang tak nak tu Tak nak lah Banyak yang cerita Tiga je Tutup kilang Kadang-kadang dia macam tu kan Tak Tapi inilah cabaran dia Semalam saya bawa je Berforum di Bukas malam Dua hari lepas Saya dinilah bersama Kena ajak Syiro Ditanyakan soalan Bagaimana cabaran wanita Berkerjaya Kadang-kadang menghadapi Sikap Sang suami Yang tak faham Kerjaya isterinya Ini isu biasa Nana pula You all bertugas Dengan sepasukan Kena pula Yang sepasukan tu pula Yang lelaki-lelaki Lepas tu Yang bos ni pula Yang lelaki Kejap-kejap call Kena ajak whatsapp Dan you pula Jenis bergurau Kan Tahulah polis ni Kalau tak bergurau Tak sah kan Dia kadang bergurau kan Akum Walam Apa tu Dem Kenung Kan-kan-kan-kan You Karena Gindulah Dia bergurau Hasbun mula baca Problem Betul Jadi kena tetapkan Yang itu You all kena tetapkan Itu sebabnya Bila ada hari keluarga Polis Buat hari keramai Jaman raya Bawa suami Abang ni lah Pegawai Yang selalu Message-Message tu Tanya Selamat tinggal Sehat Suami kita Okey Dia kan okey Tapi biar dia kenal Lepas ni Nak message apa-apa Minta izin Dengan suami Kita nak cakap Sorry-sorry Saya kacau-kacau Tak apa Faham Faham Gado Kau mah Sebab Sebenarnya susah Saya dulu Waktu saya bekerja Jadi pengarah Nundang dulu Dua PA saya Dua PA saya Seorang Apa Yogis Satu lagi Shima Maksudnya Dua PA Yang jaga jadual saya Satu saja untuk kerja Satu untuk meeting Jaga dua Penting Kalau tak ada tau Mana Dia cuti beberapa hari Kadang kita lupa Dia pun tak cuti kita Semalam Kita dah lulus Kita lupa Lelaki macam tu Dia perlukan wanita Ingatkan dia Perempuan Dia tak ada suami Okey je Suami Tak ada perempuan Susah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa Gaya anda semua Perlu sertai Berkoban Bersembangkan YBIM Ini banyak Sobat Antara Dengan YBIM Hargoi murah Hargoi berpatutan Bayangan satu Bahagian lombu Bahu 390 hinggit InsyaAllah Anda mampu Untuk sertai Dan juga Dapat diberikan Pada mereka Yang botol-botol Susah Botol-botol Memerlukan Lagi satu lagi YBIM Ini bekerjasama Dengan persatuan Pertanak Tempatan Dan Koperasi GTR Ada pula kerjasama Dengan majlis-majlis agama Di luar negara Terutama di Afrika Dan begitu juga Jaminan bekalan Haiwan korban Yang cukup Sertesehat Untuk debat korban Bukan main ambil saja Dan YBIM juga Merupakan pengendali Iblah korban Yang mendapat Pengiktirafan ISO 9001 2005 boleh Bukan kaleng-kaleng YBIM Pemenang anugerah Antarabangsa Brand Laureate Bukan senang Nak dapat anugerah itu Dari segi pengurusan Pengagihan Mendapat Pengiktirafan Dan juga Kerjasama Daripada pihak Agensi kerajaan Dan berwajib Dan begitu juga Nak beritahu ni YBIM Ini petugas Berdah korban Yang cakap Profesional Bukan saya Power ni Yang melayan Pertanyaan Peserta setiap hari Sedekah korban Kita ni juga kan Akan dapat Membantu orang Yang benar-benar susah Dan yang best juga Dapat membantu Pelajar-pelajar Asnah Melalui dermasiswa Dan pemberian Baucer makanan Untuk setahun Nah boleh Tokkan link tu Ataupun hubungi talian Yang tertera tu Ataupun scan QR code Supaya kita semua Boleh sama-sama Turut serta dalam Ibadah korban Bersama Yayasan Budi Yayasan Malaysia Safi kibikili Jom join Samo Yayasan Budi Insan Malaysia Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah Mohamad Dah selesai videonya guys So itulah tadi Yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat Bahwasannya Wanita mempunyai Peranan penting Di dalam kehidupan kita So Muliakan ibu kita Ya Sanjung Bahagiakan ibu kita Karena syurga Berada di telapak Kaki ibu Istilahnya Kalau kita patuh Dengan kedua orang tua kita Maka insyaallah Selamat hidup kita Kalau seumpama Yang biasa saya sampaikanlah Allah subhanahu wa ta'ala Murka Apabila ibu bapak kita Murka kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala Akan sayang kepada kita Apabila ibu bapak kita Sayang kepada kita Maka daripada itu Kejarlah Riza daripada Kedua orang tua kita Maka insyaallah Riza Allah Akan mengiringi kita Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Di like Share Comment Dan subscribe Channel Ustadz Syamsul Debat TV Jangan lupa Untuk bahagia Jangan lupa Untuk senandiasa Kirimkan doa Kepada kedua orang tua kita Yang sudah meninggal Ataupun yang masih ada Karena doa itu Akan sampai Kepadanya Dan insyaallah Akan berbalik Kebaikan kepada kita Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Saya pembina untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton